Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan keperkilihan. Kilihan keberapa nih. Sekian kalinya. Namun masih tentang latar belakang ya. Latar belakang ini harus kuat sekali, harus jelas sekali idenya. Sehingga kita bisa merumuskan masalah. Jadi kalau latar belakang dan perumusan masalah ini nggak benar, maka yang lainnya itu juga tidak baik ya. Tidak koheren ya. Tidak ada ide yang jelas yang dicarikan solusinya. Pertama, kuliah hari ini saya ingin sampaikan tujuan ya. Tujuan perkuliahan hari ini. Pertama, Anda nanti sudah bisa menulis latar belakang. Setelah kuliah ini Anda langsung tulis latar belakang. Yang kedua, rumuskan masalah. Dan yang ketiga, buat kegunaan penelitian atau manfaat dari penelitian ini. Nah, bagaimana cara menuangkan latar belakang yang bagus? Itu mungkin kita lihat dulu di screen yang ingin saya tampilkan ya. Minggu lalu, kita ulang sedikit ya. Nah, ini ditulis nanti bab satu itu pendahuluan ya. Oke, nah seperti ini dia. Nah, dalam latar belakang itu harus jelas ide-nya. Nah, ide itu kita sebutkan di kalimat pertama. Kemudian kita beri penjelasan di kalimat kedua. Kemudian di kalimat ketiga, kita beri contoh-contoh. Saya kira itu. Bisa ketika kita menuangkan ide, oke satu kalimat, menjelaskan mungkin dua sampai tiga kalimat. Satu kalimat itu kan terdiri dari subjek, objek, subjek, predikat, objek. Atau ditambah keterangan lagi. Itu titik ya. Satu kalimat itu ditandai selesainya. Satu kalimat ditandai dengan titik. Lanjutkan. Jadi ide dalam paragraf itu membuat ide-ide. Jadi, satu paragraf adalah satu ide. Dua paragraf berikutnya adalah ide berikutnya yang menjelaskan ide utama di paragraf pertama. Jadi, paragraf kedua, tiga, dan empat itu adalah sub-sub dari paragraf ide pokok di paragraf pertama. Jadi, langsung saja to the point. Misalnya kita mau bicara, tingkat kemiskinan di daerah Aceh adalah yang paling tinggi. Langsung itu ide pokoknya. Kemudian jelaskan. Berdasarkan kemiskinan yang dimaksud itu, menurut ini, kita ambil referensi sedikit, adalah dengan konsumsi, menurut World Bank, dengan konsumsi, bukan dengan konsumsi ya, dengan pendapatan seberapa dolar itu ya. Dan menurut BPS, sekian kilogram, dan beras gitu kan. Nah, tingkat kemiskinan, kemudian kalimat berikutnya. Yang ketiga, berikan datanya. Besarnya tingkat kemiskinannya adalah sekitar sekian-sekian persen. Nah, itu ide pertama pokoknya. Nah, kemudian kita masuk paragraf kedua, itu bagaimana menjelaskan paragraf pertama, sub dari itu. Begitu dia. Dan seterusnya ya. Baik, ini tentang latar belakang ya. Sebelum kita masuk ke dalam hal yang lebih detail, saya ingin Anda lihat dulu. bagaimana menuangkan ide, menulis ide per paragraf. Di latar belakang itu, panjangnya itu sekitar 5 sampai 6 atau 5 sampai 7 paragraf. Kemudian dalam paragraf itu kan terdiri dari kalimat-kalimat. kalimatnya juga sekitar 5 sampai 7. Jangan panjang-panjang sekali. Dan satu kalimat itu tidak perlu panjang ya. Terdiri dari maksimal ya, kalau banyak 10 kata lah. Yang namanya kalimat itu SPOK. Subject, Predicate, Object, dan Keterangan. Bila perlu. Dikatakan kalimat, SPO juga kalimat. Subject, Predicate, Object. Itu sudah kalimat juga. Dikatakan kalimat juga, jika terdiri hanya subject, Predicate saja. Ada subjectnya, ada subject, ada object, ada predicate-nya. Predicate itu kata kerja. Saya menulis. Kan gitu. Subject, saya, predicate-nya menulis. Saya menulis latar belakang penelitian. Itu subject, predicate, dan objeknya. Yang ditulis itu apa? Latar belakang penelitian. Atau kita mau buat lebih panjang. Saya menulis, saya menulis latar belakang penelitian di kampus. Keterangannya adalah di kampus. Jadi, kalau mau tulis singkat, saya boleh, saya menulis. Tapi, kita bisa tambahkan. Begitu dia sebenarnya menulis. Kita refresh lagi Bahasa Indonesia. Supaya Anda menulis dengan baik dan benar. Jadi, gunakan Bahasa Indonesia yang baku di sini. cara menulis ide per paragraf itu, itu misalnya ide fenomena umum tadi kan? Fenomena umum. Kemiskinan. Kemudian kita jelaskan dia. Kemiskinannya itu apa? Bagaimana kita jelaskan. Bila perlu, kita dukung dengan data-data atau referensi. misalnya ide pokoknya adalah dalam per paragraf pertama itu, kemiskinan tadi kan? Kemiskinan di sini. Kemiskinan di Aceh. Kemudian, fenomena khususnya kita tunjukkan dalam data. Sebelumnya, kita jelaskan dulu kemiskinan yang dimaksudnya apa? Kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian kita jelaskan lagi. Jadi harus ada penjelas dia. Ide pokok itu. Harus ada penjelasnya. Setelah dijelaskan, misalnya kemiskinan di Aceh. Menurut data BPS, peringkatnya adalah yang paling miskin, misalnya di Sumatera. Nomor tiga, paling miskin di Indonesia. Tunjukkan data-datanya. Sebelum itu, kita harus jelaskan dulu kemiskinan itu apa. Jadi, jadilah satu paragraf yang tidak panjang. Sekitar 5 sampai 7 kalimat sudah cukup. Sambung paragraf ikutnya. Paragraf ikutnya itu adalah menjelaskan ide pokok dari paragraf utama. Apa ide pokok lainnya? Misalnya kita mau menjelaskan bagaimana peringkat sampai bisa serendah itu. Apa metodologi yang dipakai. Apa variable-variablenya. Jadi di sini Anda sudah mulai, jadi harus nyambung dia paragraf pertama dan kedua. Dan seterusnya, setiap paragraf itu harus sambung. berkesinambungan. Dengan kata lain, koheren. Jadi kalau orang baca jadi enak runtun. Sampailah pada paragraf akhir, terangkumkan dia semua itu menjadi salah satu isu pokok. Biasanya dia awali dengan kalimat oleh karena itu dalam penelitian ini kita akan menguji data BPS. Nah itu misalnya kan isu utamanya. Apakah benar-benar valid? Wah, Aceh ini miskin. Paling miskin gitu kan. Kemudian, banyak isu yang bisa dimainkan di situ dan diuji. Itulah namanya penelitian mencari kebenaran yang objektif. Bisa jadi kita bisa jadi hasilnya selaras dengan temuan BPS, bisa jadi juga ada temuan-temuan baru. Nah itu kan yang kita harapkan di dalam sebuah penelitian yang baik dan memberikan kontribusi. Jadi kita renggungkan itu biasanya dengan demikian. Kita awali. Maka dalam penelitian ini kita akan bla 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 bla. Itu di akhir. Jadi rangkumkan dia menjadi isu di video pokok. Kalau dia kita sudah dapat isu, maka dengan mudah kita bisa rumuskan masalah. Rumuskan masalah itu 1.2. Bagaimana rumuskan masalah itu? Nah, rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang yang konkret. Latar belakang yang konkret apa? Ide pokoknya jelas tadi. Sudah dijelaskan lagi. Selain ada ide pokok, ada penjelasannya, deskripsinya. Kalimat pertama itu kan ide pokok. Kalimat kedua adalah penjelas. Kalimat ketiga adalah penguat. Referensi ataupun data-data. selesai. Jadi di beberapa paragraf, kemudian melanjut dengan paragraf kedua, ketiga, yang menjelaskan ide pokok tadi. Nah, di dalam setiap paragraf itu muncul variable-variable yang mungkin akan menjadi kata kunci dari penelitian kita. kemiskinan nanti kita tiba-tiba kita bisa cerita nanti berdasarkan rujukan-rujukan penelitian itu ada muncul pengangguran, ada muncul nanti tingkat pendapatan, ada muncul nanti inflasi. Itu bisa saja muncul. Tergantung bacaan kita. Referensi kita. Ya kan? Kemudian itu sistematis. Sistematis apa? paragraf pertama itu adalah ide pokoknya. Di kalimat pertama Anda langsung tulis ide pokoknya apa. Kalimat kedua dari paragraf pertama tuliskan deskripsinya. Kalimat ketiga tunjukkan data-data, fakta, dan referensinya. Baru nanti paragraf kedua dan ketiga keempat itu menjelaskan ide pokoknya. Jadi sistematis. Sampai paragraf terakhir Anda rangkum menjadi isu utama. Dengan demikian oleh karena itu maka dalam penelitian ini selain dari itu kesemuanya ini ada teori yang menjelaskan. Jadi Anda juga coba lihat teori kemiskinan itu sedikit. Berdasarkan World Bank, berdasarkan BPS, berdasarkan para ahli Martiasen misalnya indeks kemiskinan dan ahli-ahli dari Indonesia menggunakan itu. Mereka mendeskripsikan, menjelaskan kemiskinan itu seperti apa. Ini satu topik baru-baru topik kemiskinan. Kemudian itu terakhir rangkumlah semua ini menjadi isu yang jelas. Dengan demikian. Pakai kata itu atau oleh karena itu maka ada kajian tentang kemiskinan. Biasanya teman-teman Anda menuliskan judul judul penelitian ini. Kalau bisa isu saja. Tidak perlu judul ditulis di sini. Juga boleh. Isu saja. Tidak persis seperti judul. Itu dia. Setelah selesai latar belakang itu Anda rumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu sama dengan rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang Anda rumuskan pertanyaan penelitian berupa bisa Anda gunakan kata-kata bagaimana apakah mengapa dan kata-kata tanya lainnya. Itu yang sering digunakan. bagaimana tingkat kemiskinan di Aceh yang sebenarnya. Nah itu rumusan. Bagaimana pendekatan metodeologi yang digunakan sehingga Aceh berada pada peringkat yang rendah dalam kemiskinan. tanda tanya dia belum. Jadi kita sebutkan kalau orang baca menarik gak itu yang pertanyaan itu. Menarik gak isu yang kita jelaskan tadi. Kalau itu menarik maka memenuhi musuh ini. Jadi pertanyaan penelitian itu harus menarik jelas apa yang kita mau lihat. Dan relevan artinya masih banyak orang mempertanyakan hal itu. Dan memiliki implikasi. Artinya dalam hal ini dengan pertanyaan bagaimana tingkat kemiskinan di Aceh apakah datanya sudah benar-benar tepat itu memiliki implikasi nantinya. Kalau tidak tepat maka akan ada koreksi. Kalau tepat tentu Anda harus kasih implikasi berikutnya. Kebijakan apa yang memperkuat apa yang ditemukan DPS. Tentu kita kasih solusi. Perkuat dengan variable-variable baru Anda. Itu kalau kita bicara kemiskinan. Masih banyak topik lain harga beras, permintaan, kelangkaan beras, impor beras, kemudian pengangguran, cukup banyak. Nanti saya perlihatkan juga isu-isu yang baru ini tentang pertanian. Ini dia menarik, relevan, jelas, dan memiliki implikasi. Oke. Ini tipsnya saya rangkum. Setiap paragraf mengandung satu ide pokok. Jelas paragraf pertama itu adalah ide pokok yang utama. Yang paling yang menjadi isu utama nantinya. Paragraf kedua, ketiga adalah sub dari paragraf pertama. Paragraf pertama adalah ide utama. Jadi paragraf kedua menjelaskan bagaimana paragraf pertama. paragraf ketiga keempat dan itu mendukung kalau bisa mendeskripsikan data-data dan referensi yang lebih lengkap supaya ide pokoknya itu dapat. kemudian koherensi antar paragraf dan antar kalimat. Jadi jangan sampai setiap paragraf itu hanya satu ide pokok. Jangan bercampur-campur. Maka kesulitan kita menulis adalah ketika bercampur-campur idenya itu. maka selesaikan ide pokok itu di paragraf itu saja. Paragraf berikutnya sub-ide berikutnya ide pokok lainnya. Yang tidak lain paragraf kedua ini adalah ide pokok yang mendukung ide pokok pertama. Jadi bagian dia. jadi dia ketika dibaca sampai tujuh paragraf bersambung dia. Kemudian juga baru. Kita bisa lihat dari data dan referensi yang Anda gunakan. Jadi kelihatan ini baru isunya. Ataupun ide-ide pokok yang dicoba diuraikan itu baru. Kelihatan kalau data-datanya hanya sampai tahun 2015 maka itu tidak ada kebaruan. Sudah out-out date. Juga referensi terutama jurnal yang digunakan adalah jurnal 2020 2019 2021 sudah yang sudah keluar. Anda bisa gunakan. Ini bahasa baku subjek predicate dan objeknya harus jelas. Ini contoh saya ambil dari fenomena penuaan petani. Artinya petani sekarang ini banyak semakin tua dan petani mudanya peminatnya sedikit sehingga alih generasi kegiatan pertanian ini menjadi terancam. Masa depan pertanian terancam. tidak tidak ada sedikit sekali orang yang mau menjadi petani. Ide pokoknya jelas kan? Ide pokok utamanya dilihat bagaimana ide pokok terjadi penuaan petani. Artinya petani yang ada sekarang sudah tua-tua tidak tergantikan lagi oleh petani yang muda. Itu ide penelitian ini. Anda bisa coba lihat. Ini dia. Nah ini juga terjadi di Indonesia. Dia melihatnya referensi dari Cina di negara-negara lain. Dia coba bawa ke Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa coba perhatikan kalimat ini pedesaan petani umumnya adalah orang-orang desa yang di atas 50 tahun yang saat ini kebingungan memikirkan bagaimana keberlanjutan usaha tani mereka. Ini ada referensi di sini. Kalimat ini. Ini ada berapa kalimat ini. Ini agak terlalu panjang kalimatnya. Kalau bisa ringkas ringkas lagi. Ini ada tiga kalimat. Ini titik satu dua satu dua tiga tiga kalimat. Cuma panjang kalimatnya. Kalau bisa dilingkas lagi. Supaya orang ada tarik nafas sedikit waktu bacanya. Di paragraf terakhir ini bagaimana ide pokok di kalimat pertama ini didukung. Diambil referensi kajian BI 2014. Tunjukkan ini kan. Angkanya dia tunjukkan lagi. Ini kalimat terakhir. Ini yang saya maksud tadi. Biasa di kalimat terakhir. Ini paragraf lainnya. Coba lihat. Selalu ada data. Paling tidak ada jurnal. Ini jurnal. Ini European Commission. Mungkin penelitian. Penelitian oleh lembaga Komisi Eropa. Ada penelitian uang, ada penelitian uciama. Dia ambil beberapa penelitian. Bisa seperti itu. Lebih bagus. Untuk mendukung ide pokok di kalimat pertama pada paragraf ini. Pada paragraf ini yang ide pokok di sini. Paragraf Peran Tenaga Kerja Pertanian di Indonesia. Jadi bisa kita ambil untuk mendukung peran Tenaga Kerja Pertanian ini. Kita ambil pendapat-pendapat yang terjadi di Eropa. Pendapat yang penelitian. Di jurnal. Tidak sulit sebenarnya menuangkan. Tentu kita untuk bisa menuangkan ide ini kita harus baca jurnal ini. Anda harus banyak membaca. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ini spesifik dari ini tadi paragraf pertama. Jelaskan lagi. Tapi ini ada ide pokok sendiri yang sub dari ide pokok pertama. Tidak perlu didukung dengan fakta-fakta empiris. Jurnal. paragraf terakhir kita rangkumkan. Itu dia tentang latar belakang. Panjangnya latar belakang itu 5-7 paragraf sudah boleh. Satu paragraf itu terdiri dari 5-6 atau 7 kalimat sudah boleh. 3 kalimat juga bisa. Tapi panjang kalimatnya sebaiknya diringkas kalimat. Paragraf pada paragraf itu biasanya ide pokok itu di kalimat pertama. Pada kalimat berikutnya, Anda lihat kotak berikutnya ini, ada kalimat yang namanya menjelaskan kalimat kedua. Menjelaskan kalimat pertama tadi. Penjelas. Kemudian yang ketiga, berikan contoh-contoh data-data tentang ide pokok di kalimat pertama tadi. Itu saja. Itu saya harap sudah bisa menuliskannya dengan baik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silahkan. kita lanjutkan sedikit lagi. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rumusan masalah. Tadi kita sudah selesai menulis latar belakang. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Tadi sudah kita lihat relevan, menarik, jelas, dan ada implikasi. ini saya coba detailkan. Pertanyaan tadi harus menarik. Menarik yang dimaksud itu aktual. Ada kontradiktif. Atau juga ada metode yang berbeda. Mungkin metode yang dimaksud ini, metode misalnya tadi itu. Metode perhitungan BPS itu mungkin berbeda dengan metode perhitungan para ahli lainnya kalau kita temukan jurnalnya. Itu menarik. Kemudian dalam rumusan masalah itu singkat saja sebenarnya. Hanya beberapa pertanyaan penelitian. Satu, bagaimana ini. Dua, mengapa. Tiga, bagaimana. empat, apa implikasi kebijakan yang bukan dengan ditemukannya hasil dari hasil penelitian. Jadi, pertanyaan penelitian ini seperti itu. Formulasinya jelas. Harus dirumuskan. Pertanyaan penelitian yang itu dibatasi dari variabelnya. Harus benar-benar mengakar pada fenomena yang terjadi dalam sosial ekonomi masyarakat. Jadi, bukan hanya sekedar konsep, tapi juga memang aktual terjadi dalam masyarakat. Dan kemudian ada implikasi penelitian. Ada implikasi kebijakan, ada tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan dengan hasil penelitian Anda ini. Karena pertanyaan penelitian itu adalah pada hakikatnya dia akan memerlukan jawaban nantinya. jawaban itu tentunya memerlukan sejumlah kajian dan metodologi. Ini akan kita bicarakan dalam sesi berikutnya. Bagaimana di dalam bab dua bagaimana membuat kajian literatur ataupun studi pustaka. Nah, itu ini Anda sudah bisa menuliskan bab satu yang mungkin sudah saya Anda kirimkan bila sudah saya kembalikan koreksi sesuaikan dengan yang sudah saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Sri Wahyuni? iya, Pak. Si Wahyuni? Pertanyaan? Pertanyaan? Ya, topiknya sudah ada yang lain? Kalian sudah punya topiknya? Nailun, apa topiknya? Tentang? Ya, mungkin jaringan kurang baik ya. Yang lain sudah ada topiknya. Jadi, harus ada topik dulu. Maka nanti baru bisa kita menulisnya. tadi kita bicara topik kemiskinan. Ide pokoknya apa? Setelah itu kita tuangkan jelaskan sampai 7 paragraf dan setiap paragraf itu terdiri dari 5 sampai 7 kalimat saja. Itu sudah panjang 7 kalimat. Sampai 5 saja sudah cukup. Atau 4 juga boleh. Masal sudah clear. Ada ide pokoknya di setiap paragraf ada penjelasannya, ada rujukan atau data-data, ataupun juga jurnal ya, rujukan tadi. Bisa tunjukkan angkanya. Cuma tiga itu di setiap paragraf kita tulis. Ide jelaskan data. Di paragraf terakhir Anda rangkumkan menjadi isu utama dan buat menjadi kalimat yang menarik. Artinya isu itu menarik. Oh ya, menarik. Seperti tadi kan fenomena penuaan petani di mana generasi muda kehilangan interes ataupun ketertarikan untuk menjadi petani. Menarik untuk digaji sebab-sebabnya supaya kegiatan bertani ini berkesinambungan. Itu kan sangat up to date. mungkin coba nanti saya mungkin akan melakukan penelitian itu di pantai barat ini karena kita agru dan marin. Apakah anak-anak muda milenial ini mau jadi petani dan nelayan yang sukses? Kita akan coba gaji. Saya kira itu jika tidak ada pertanyaan kita akhiri silahkan Anda kerjakan latar belakang rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Kirimkan ke saya saya koreksi karena setiap chapter ini kan bab satu nanti kita minggu depan masuk bab dua bagaimana mengurus-hususkan literatur atau kajian literatur. Kemudian bab tiga sudah selesai tugasan Anda sambil kita koreksi terus di jalan di final nanti inilah yang Anda kumpulkan. Jadi cicil terus pekerjaannya dari sekarang. Nanti di akhir sudah selesai sambil saya koreksi hasil pekerjaan. Kirimkan ke classroom. Saya kira demikian kuliah sore ini. Mungkin nanti Anda bisa lihat lagi link yang akan saya berikan. Mungkin wabillahi taufiq wal daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau tanya, Pak. Oh, masih ada pertanyaan. Silahkan. Mengenai proposal kemarin kan, Pak, tugas. Ya. Kan saya belum ngumpul, Pak. Masih bisa nggak, Pak, ngumpul sekarang? Soalnya waktu kemarin tuh baik-baik SUR murah subscribe If